Hai TYO, selamat datang Ketemulah agini kita dalam ibadah minggu ini Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini By the way, kalian sudah bergabung dengan cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info cool di cabang kalian masing-masing Untuk persembahan melalui transfer, kamu bisa menabur melalui Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Reva Pesik Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau sembah Tuhan sama-sama Let's worship Him Shalom TYO, selamat hari minggu I hope you have a blessed week Hari ini kita mau sama-sama lagi memuja dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing So, let's stand up on our feet and let's worship God together Put your hands together Put your hands together Terima kasih Bersambung 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 Terima kasih Bersambung Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati Oh Jesus Your presence is heaven to me Oh Jesus Oh Jesus Your presence is heaven to me Oh Jesus Your presence is heaven to me Your presence is heaven to me Yesus 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 Kami mau siap menerima kebenaran-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke, jadi hari ini saya mau membahas tentang kebenaran Allah Yang nanti akan banyak diucapkan dengan kata kebenaran diri Atau bahasa Inggrisnya righteousness Nah, temanya adalah righteousness by grace Jadi apa sih kebenaran diri itu? Kalau misalnya kita nih, aku sendiri dulu juga suka begitu Aku kalau misalnya ditegur karena melakukan kesalahan Atau aku tahu nih, aku berbuat dosa Terus aku akan selalu merasa tertuduh Aduh, udah salah, aduh udah berdosa Oh iya ya, harusnya nggak kayak gitu Pada saat aku terus menerus memikirkan bahwa aku sudah berdosa, aku sudah bersalah Aku tuh jadi punya gambaran tentang diriku yang aduh aku nggak layak deh Wah, aku ini udah nggak sempurna lagi deh Wah, aku udah nggak kudus deh gitu Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain seperti itu Biasanya nih dulu orang-orang yang terdekat dengan kita Yang suka melepaskan kata-kata itu ke kita Itu pasti akan kena banget ke kita Jadi kalau aku dulu ya, aku dimarin orang tuaku Kamu tuh nggak bener, kamu selalu males, kamu selalu salah dan sebagainya Blah-blah-blah-blah Akhirnya aku menerima itu sebagai satu hal yang Oh iya, Reva tuh kayak gitu deh Gitu kan? Dan sebenarnya teman-teman perlu tahu Hal seperti itu tidak sehat Untuk kesehatan jasmani dan rohani gitu ya Untuk mental dan emosi kita itu nggak sehat Nah, kalau sekarang siang hari ini aku mau ngomong tentang kebenaran kita di mata Tuhan Kalau kita merasa kita nggak benar Yang nilai kita sendiri nggak benar Itu akhirnya berdampak tidak baik Untuk kita di sekarang dan masa depan Apalagi kalau pandangan orang atau ternyata pandangan Tuhan tentang kita Jadi betapa pentingnya setiap kita tahu pandangan Tuhan terhadap kita itu seperti apa Kita buka satu firman dulu Kebenaran firman dari kitab Roma 3 Ayat 21-23 Saya bacain ya Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat Kebenaran Allah telah dinyatakan Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya Sebab tidak ada perbedaan Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Jadi kita semua yang lahir sebagai manusia dari kita lahir aja kita itu sudah manusia yang berdosa Terdiri dari darah dan daging kita itu tidak ada yang tidak pernah berdosa Berbuat kesalahan disengaja atau tanpa sengaja itu aja udah merupakan satu hal yang biasa banget buat manusia gitu kan Nah terus sekarang pertanyaannya Gimana dong mau masuk surga Gimana dong bisa ada dalam hadirat Tuhan Karena gue salah mulu Karena gue dosa mulu Gak layak-layak Terus kapan Terus gimana Aduh frustasi gitu kan Ingat teman-teman Ingat teman-teman di Alkitab pernah disebut Hanya satu manusia yang tidak pernah berbuat dosa Yaitu Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu 100% manusia waktu dia hidup di muka bumi Tetapi yang sesungguhnya juga dia 100% Allah Dan tidak ditemukan satu dosa pun Satu kesalahan pun di dalam pribadi Yesus Nah sekarang kita tahu dong Yesus sudah ada di surga Lah kita yang masih ada di bumi Yang masih sering jatuh bangun dalam dosa Masih sering bikin salah Gimana caranya supaya kita bisa masuk surga Karena kita gak bisa sesempurna Yesus Ya gak? Tuh kan? Nah kita kembali ke ayat yang tadi Tanpa hukum Taurat Kebenaran Allah telah dinyatakan Nah ini kata kuncinya Righteousness Kebenaran Allah Tanpa hukum Taurat Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat Dan kitab-kitab para nabi Yaitu kebenaran Allah Righteousness of God Karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya Jadi teman-teman Waktu kita Percaya di dalam hati kita Mengaku dengan mulut kita Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita Maka saat itu juga Kebenarannya Allah itu Menjadi milik kita Ayo percaya gak? Percaya gak? Karena disini dibilangin Bagi semua orang yang percaya Syaratnya cuma itu loh Percaya Jadi Sering gak denger orang tanya Kamu masuk surga gak sih? Kamu Kamu Yakin kamu masuk surga? Kan suka ada kayak gitu tuh kan pertanyaan Bisa masuk surga gak sih? Masuk hadirat Tuhan Kayak apa tuh? Gitu Ada di dalam kerajaan Allah Seperti apa sih? Kayak sesuatu hal yang abstrak Yang kita sering denger Atau kalau kita lagi di gereja Kok kayaknya itu tuh sering banget diomongin gitu ya Gimana caranya? Gitu Ternyata Caranya adalah memiliki kebenaran Allah Waktu kita percaya Kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Maka kebenaran Allah itu diberikan buat kita Kita dulu aja adalah anak-anak gelap Dari kerajaan iblis Pada saat kita bilang dengan mulut kita Dan kita percaya dengan hati kita Yesus Engkau itu juruselamat aku Aku percaya kepadamu Yesus Pada saat kita berseru kepadanya Kita yang tadinya anak gelap dipindahin Menjadi anak terang Dari kerajaan gelap Kerajaan iblis Dipindahin ke kerajaan Allah Pada saat ada perpindahan itu Kita sudah menjadi orang percaya Orang yang dibenarkan Orang yang berhak masuk surga Orang yang selalu ada di hadirat Tuhan Dan orang yang ada di dalam kerajaan Allah Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sudah bayar di atas kayu salib Waktu Yesus mati di kayu salib Bedara-dara Disiksa Dihina Dicacimaki Diancurin Digebukin Ancur Kalau teman-teman tahu dari Alkitab ya Di Yesaya Itu dibilang Bahkan rupanya itu udah bukan rupa manusia lagi Ancur Gak ada orang yang bisa ngenalin Oh itu si Yesus tuh Udah gak ada yang bisa lihat Karena betapa hancurnya Pada saat dia disiksa Dan sampai di titik terlemah dalam kehidupannya itu Itu sebenarnya adalah divine exchange Yesus menjadi miskin Yesus menjadi lemah Dia menjadi sakit Ancur-ancuran Kacau balau Lebur semuanya Supaya kita manusia yang seharusnya mengalami itu Tidak mengalami itu lagi Dia bayar di kayu salib Waktu Yesus menghembuskan nafasnya terakhir kali Dia bilang Selesai Berarti hutang-hutang untuk memindahkan kita dari gelap ke terang itu Selesai Lunas Jadi kita udah bener Memang kita masih jatuh bangun dalam dosa Tapi pada saat kita mengalami Tuhan Yesus Pada saat kita semakin hari semakin berjalan bersama dengan Yesus Menerima kasih karunianya Kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar Disitu kita akan bertumbuh dalam satu perubahan yang menjadi semakin seperti Kristus Jadi Ada dua macam nih righteousness Ada macam kebenaran Dua macam kebenaran diri Yang satu kebenaran diri manusia Yang satu kebenaran diri Allah Kebenaran diri manusia itu Gimana caranya manusia supaya layak Jadi harus berbuat baik Harus Berkasih Sedekah Kasih donasi Membantu orang susah Segala macam Sepertinya harus kita lakukan Tapi Untuk kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Seperti ayat yang tadi kita baca sama-sama Ternyata kita itu sudah diberikan kebenaran Allah Nah Kebenaran Allah yang diperoleh oleh iman yang tadi aku bilang Percaya Kebenaran itu diberikan karena Tuhan yang tawarin buat kita Karena Tuhan yang mau kita ambil itu Karena itu inisiatifnya Tuhan Ayo Reva Kamu jangan ada di kerajaan gelap Ikut aku Supaya kamu pindah ke kerajaan terang Jadi Untuk setiap teman-teman Undangan itu sama Ditawarkan Yuk Ambil kebenaran diri Allah Gitu Aku kasih satu contoh Dari toko di Alkitab Pahlawan iman kita Abraham Ya Abraham dia itu percaya Kepada janji Allah Dia waktu itu dibilangin loh Abraham kamu lihat bintang di langit Seberapa banyak Pasir di pantai Seberapa banyak Seperti itulah keturunanmu nantinya Tuh kan Kata Abraham Gimana orang gak punya anak Masa bisa segitu banyaknya Tapi dia memilih Untuk percaya Memang ada proses Memang ada waktu Lama loh Enggak sebentar Pada saat Manusia Pada saat kita Dikasih janji Kita boleh percaya Boleh enggak Tapi kita lihat Siapa yang kasih janji Kalau orang yang benar-benar Dari dulu Contohnya orang tua kita Dari dulu Kasih janji Selalu ditepati Mungkin ada beberapa kali Enggak ditepati Karena satu alasan Dan lainnya Tapi Biasanya orang tua kita Tuh tahu Yang terbaik buat kita Pada saat dijanjiin Pasti ditepati Apalagi Bapak kita di surga Nah Waktu Abraham Tidak lihat apapun Sarah istri gue Belum hamil Udah tua lagi Gimana mau hamil Punya anak Keturunannya sebanyak bintang Gitu kan Tetapi Dia memilih Untuk percaya Nah ini Ada ayatnya Lalu Kebenaran diri Righteousness Diperhitungkan Kepadanya Karena apa Dia Percaya Kita buka Roma 5 E17 Sebab Jika oleh Dosa Satu orang Maut Telah berkuasa Oleh satu orang itu Maka Lebih benar Lagi mereka Yang telah Menerima Kelimpahan Kasih Karunia Dan Anugerah Kebenaran Akan hidup Dan Berkuasa Oleh karena Satu orang itu Yaitu Yesus Kristus Oh iya Sebelum kita lanjut Aku mau tanya Ada gak yang tahu Bedanya Yesus Dan Kristus Atau teman-teman Pikir Sama aja Yesus Kristus Kristus Yesus Yesus Doang Kristus Doang Gitu kan Aku kasih tahu sekarang ya Supaya Besok-besok Bisa ceritain Ke teman yang lain Yesus Itu Adalah Seorang manusia Yang Dia Lahir Dari bayi Sampai Dia mati Di kayu salib Dia adalah Seorang manusia Gitu Pada Saat Dia mati Bangkit Dari mati Dan Naik Ke atas Surga Sudah Mengalahkan Semua Maut Dia Sudah Menanggung Sakit Penyakit Dan Kelemahan Manusia Dia Menang Dalam Kemuliaan Dia Bangkit Di saat Itulah Yesus Menjadi Kristus Kristus Itu Adalah Yesus Yang Sempurna Yang Menang Yang Penuh Kemuliaan Jadi Pada Saat Kita Ngomongin Yesus Kita Jadi Tau Oh Itu Waktu Yesus Ada Di Muka Bumi Pada Saat Kita Ngomuin Kristus Kita Jadi Tau Itu Yesus Yang Menang Pada Saat Kita Percaya Sama Yesus Yang Menang Kita Ini Orang-orang Yang Menang Juga Sering Kan Nggak Denger Nyanyi Bahkan Ada Yang Dance Pada Saat Lagu Lebih Dari Pemenang Itu Bukan Cuma Untuk Segelintir Orang Itu Untuk Saya Dan Untuk Teman Teman Karena Tuhan Sudah Kasih Kemenangan Itu Untuk Kita Jadi Semua Yang Aku Ceritain Dari Awal Judul Judulnya Adalah Cuma Satu Karunia Anugrah Karena Inisiatifnya Itu Dari Tuhan Dia Yang Mau Kasih Dia Yang Menawarkan Dia Yang Kepengen Kita Itu Jadi Anak-anaknya Gitu Nah Sekarang Jadi Ada Pertanyaan Nih Kebenaran Diri Righteousness Dapat Kita Hasilkan Nggak Lebih Baik Kita Lihat Kebenaran Firmannya Kita Buka Di Titus 3 Ayat 5 Saya Bacain Pada Waktu Itu Dia Telah Menyelamatkan Kita Bukan Karena Perbuatan Baik Yang Telah Kita Lakukan Tetapi Karena Rahmatnya Oleh Permandian Kelahiran Kembali Dan Oleh Pembaruan Yang Dikerjakan Oleh Rokudus Gitu Jadi Kita Nggak Bisa Buat Apa-apa Untuk Dapetin Righteousness Nggak Bisa Karena Semuanya Itu Yesus Yang Sudah Lakukan Ya Pertanyaan Berikutnya Jadi Gimana Memperolehnya Gitu Ke Ayat yang Tadi Roma 3 22 Yaitu Kebenaran Allah Oleh Iman Dalam Yesus Kristus Bagi Semua Orang Yang Percaya Ingat Keyword Kita Hari Ini Percaya Sebab Tidak Ada Perbedaan Itu Kata Ayatnya Pertanyaan Selanjutnya Ada Nggak Yang Bisa Bikin Gagal Anugrah Allah Itu Kita Buka Di Galatia 2 Ayat 21 Aku Tidak Menolak Kasih Karunia Allah Sebab Sekiranya Ada Kebenaran Oleh Hukum Taurat Maka Siasialah Kematian Kristus Jadi Kita Ini Hidup Di Masa Perjanjian Baru Di Masa Setelah Yesus Mengalahkan Maut Bangkit Duduk Di Sebelah Kanan Ala Bapak Di Surga Sekarang Jadi Waktu Ada Hukum Taurat Di Jaman Perjanjian Lama Hukum Hukum Itu Sebenarnya Dulu Disiapkan Untuk Ngetes Bangsa Israel Mereka Itu Bisa Nggak Berbuat Baik Mereka Itu Bisa Nggak Untuk Melakukan Hal-Hal Yang Baik Melakukan Seribuan Hukum Taurat Itu Untuk Menjadi Orang Yang Baik Ternyata Gagal Kalau Jaman Dulu Itu Hukum Taurat Saya lupa Persisnya Pokoknya Ribuan Ribuan Hukum Taurat Kalau Ada Satu Orang Yang Fail Satu Aja Nggak Bisa Melakukannya Gagallah Dia Dan Allah Bapak Yang Baik Itu Tau Manusia Itu Terbatas Nggak Bisa Kerjain Itu Semua Karena Satu-satunya Manusia Yang Perfek Itu Hanya Yesus Jadi Akhirnya Yaudah Bapak Bilang Yesus Anakku Kamu Turun ya Kemuka Bumi Untuk Bayarin Itu Semua Yang Manusia Harus Bayar Untuk Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Surga Gitu Jadi Itu Semua Judulnya Karena Kasih Karunia Teman-teman Ingat nggak Yohanes 3 Yat 16 Karena Begitu Besar Kasih Ala Akan Dunia Ini Ya kan Judulnya Karena Itu Karena Kasih Ala Yang Besar Semua Inisiatifnya Dari Tuhan Tuhan Yang Nawarin Tuhan Yang Invite Gitu Jadi Dari Sharing Sepanjang Hari ini Yang Cuma Sebentar Itu Semoga Nggak Ngantuk Nggak Nggak Bos Nkan Karena Ini Kebenaran Yang Akan Memberdekakan Teman-teman Semua Intinya Adalah Kalau Kita Mau Menerima Kasih Karunia Itu Kita Percaya Dengan Iman Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Itu Kebenaran Righteousness Of God Itu Menjadi Bagian Kita Oke Kita Masih manusia Biasa Yang Lemah Yang Suka Bikin Salah Kadang-kadang Jatuh Bangun Dalam Dosa Tetapi Jangan Hidup Di Dalam Condemnation Jangan Hidup Aduh Gue Akan Selamanya Selalu Salah Gue Selamanya Nggak Akan Pernah Kudus Jangan Sampai Ada Pemikiran Seperti Itu Karena Apa Karena Waktu Kita Percaya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Maka Kita Dibenarkan Maka Kita Dikaruniakan Maka Kita Dianggap Menjadi Anaknya Yang Memiliki Hak Warisan Kerajaan Allah Gitu Jadi Jangan Pernah Hidup Di Dalam Tekanan Aduh Gue Selalu Salah Orang Selalu Merasa Gue Kurang Begini Kurang Begitu Dosa Dan Sebagainya Kalau Kita Jatuh Di Dalam Dosa Langkah Yang Harus Kita Lakukan Berseru Kepada Nama Allah Pada Nama Yesus Tuhan Aku Minta Ampun Aku Salah Tapi Aku Percaya Pada Saat Aku Percaya Kepadamu Tuhan Yesus Dosaku Di atas Kayu Salib Sudah Dibayar Lunas Gitu Tidak Ada Lagi Penghakiman Tidak Ada Lagi Tuduhan Tidak Ada Lagi Ketakutan Karena Kita Sudah Memiliki Warisan Itu Sekian Dulu Sharingnya Mungkin Di dalam Waktu Kedepan Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Semoga Udah Di Gereja Udah Nggak Lewat Youtube Lagi Sekarang Aku Mau Ajak Teman Teman Untuk Berdoa Bapak Yang Baik Kami Mengucap Syukur Setiap Kebenaran Firman Kami Terima Kami Mau Hidup Di Dalam Kasih Karuniamu Yang Sempurna Itu Tuhan Karena Kami Percaya Kami Ini Sudah Dipilih Sudah Dipanggil Sudah Dibenarkan Sudah Dilimpahi Sudah Diberkati Sudah Menjadi Objek Of Your Affection Yang Berhak Untuk Menerima Semua Warisan Kerajaan Surga Kami Boleh Masih Menjadi Manusia Yang Lemah Tapi Pada Saat Kami Percaya Di Dalam Namamu Tuhan Yesus Kami Percaya Kasih Karuniamu Cukup Justru Dalam Kelemahan Kami Kuasamu Menjadi Sempurna Di Hari Minggu Ini Kami Mau Berkata Kami Memiliki Righteousness Of God Yang Berhak Untuk Selalu Berada Bersamamu Di Dalam Hadiratmu Kami Mengucap Syukur Untuk Keluarga Kami Kami Mengucap Syukur Untuk Teman Teman Kami Kami Mengucap Syukur Untuk Segala Sesuatu Yang Ada Kami Percaya Tuhan Engkau Selalu Baik Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Semua Yang Sudah Terima Kebenaran Firman Tuhan Berkata Amin Saya Pamit God Bless You Yesus Padamu Ku Berseru Kaulah Penyelamatku Terpujilah Kau Tuhanku Mulut Ku Memuji Namamu Sepanjang Umur Hidupku Terpujilah Kau Tuhanku Di Atas Galanya D подход Kau Ti Des Terima kasih.